Kau udah gak punya pilihan lain Gila kau Luhuni kegelapan Eh Nah Eh Kerjaan lo ngumpil aja lo Pak RT Dari mana malam-malam begini? Gue Tadi abis dari ATM Terus Perasaan gue ada orang yang ngintilin gue dari belakang Pak RT tenang aja Selama masih ada dadang Gak bakalan ada penjahat yang berani menginjakan kaki di komplek ini Yah Terserah lo aja deh Lo apain tuh orang Luh Luh gue berasa mulas nih Gue payah dulu ya Nah Ada apa mang? Mbak Preti gak takut Takut apa sih? Saya kan udah biasa pulang malam Nadang nih Komplek ini lagi gak aman Barusan Pak RT dikuntit orang Hah? Yang bener mang? Swer Untung saya ada di pos ronda Begitu tau penjagaan di komplek ini ketat Langsung penjahatnya itu kabur Hah? Yaudah gimana ya Yaudah deh Nanti malem tolong ya mang dadang ya Malahnya jaganya jangan jauh-jauh di rumah Preti Malem pasti minta duit ya Eh tapi nanti aja deh mang dadang Kalau penjahatnya udah bener-bener datang kesini Mah dari kejadian semalam warga ngusulin Gimana kalau tenaga satpam ditambah Enak aja men tambah satpam eh Emangnya tambah satpam tuh kagak tambah biaya Elah mama Satpam juga manusia Kagak mungkin lah si dadang suruh jaga 24 jam Nah gua kagak setuju Pemerintah aja lagi melakukan penghematan bang Elu malah pemborosan Elah mama Itu juga baru usul ma Ah Tapi kalau mama juga setuju Kalau kagak ya Eh bang Elu tuh jadi RT kudu tegas ya Punya wibawa Tunjukin dong Elu tuh punya kuasa Eh nyengir Jangan kubis aja yang tebelin Eh udah Udah mau kemana Buah belimbing Eh nggak usah pakai buah belimbing lagi Sekarang jam berapa nih Jam sepuluh Apa Udah sudah lupa tugas Udah setiap jam sepuluh ha Ambo mau ke rumah Pak RT Sabanta Ambo dangat tadi malam Pak RT hampir dirampok Oh jadi sekarang Pak RT lebih penting daripada rumah sendiri Yuk Naik perahu ke Belanda Bukan begitu maksud Udah Kalau bukan begitu Kenapa Udah yang nggak menyapu sekarang Nih Nih Naik Udah Duduk di Belanda Dinda mau kemana? Ke rumah Bu RT Dinda ada undangan Dia mau panci Kau lagi Percuma kau tidur ngorok di teres rumahnya Preti Hah? Pasti kau lagi mimpi jorok ya sama dia Hah? Bukan mimpi jorok lagi Bang Tigor Hah? Nah lu kalo bukan jorok apa dong? Mimpi enak Dumin kau pulang cepat Paksa Kenapa rupanya? Iya daripada di teror SMS terus sama Pak RT Disuruh pulang katanya ada rapat menjadak Aduh maaf yuk Ini kan lebih kepentingan komplek kita Wah kedong dong dari Tanda Sunda Eh emalit kenapa? Kedong dong dari Tanda Sunda? Ngomong dong kalo sudah di peseronda Gue kasihan aja yang ngeliat tampangnya waktu pulang Pucut banget Kayak baru ngeliat kuntilanak Tau gak? Keringet dinginnya nih ya Keluar semua Hehehe Hehehe Semuanya dikit Hehehe 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 Lucu Hehehe Hehehe Tapi Bu RT Saya kok jadi tambah bingung Jadi yang ngikutin Pak RT itu Penjahat apa kuntilanak Bu RT Makanya Mbak Walat kalo Bu RT cerita itu dengerin Kalo udah paham baru ikutan ketawa Eh ngomong ngomong Mana nih yang katanya mau demo panci Eh ntar juga dia dateng kemari Sekarang dia lagi demo di tempat lain Eh Bu RT Jangan-jangan dia gak jadi dateng Karena dia takut sama kuntilanak yang ngikutin Pak RT tadi Gitu ya Hehehe 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 Untungnya Gue langsung waspadi Gue liri ke kanan Gue liri ke kiri Pokoknya Kalo tuh orang ngepenyenggol gue Langsung gue beri Hehehe 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 Terus Begitu deh Gue kasian aja sama orangnya Tapi Begitu dia dekat Langsung aja Kabur Hehehe 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 Ijinkan saya mengajukan satu usul Usul apaan sih? Belikan saya alat yang kayak dipake satpam di mall-mall itu Alat apaan sih? Yang pakenya kayak gini nih Cuk 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 Beneran gak sih dia mau dateng nih? Hehehe Bentar lagi juga dateng Kakak sabaran amat ya Aduh Bu RT Ambo bukan yang gak sabar Tapi Ambo sudah kelamaan disini Betul Bu RT Aku juga belum masak Nanti kalo Bang Tigor pulang kerja Nggak ada makanan Bang Tigor bisa kelaparan Bu RT Oh Lu kagak usah khawatir Eh Kt yang demo panci ini nih Kalo lu masak pake panci dia Cuma 15 menit udah kelaku Wow hebat ya Bu RT Bisa selesai dalam 15 menit Padahal saya belum ada sayurannya loh Bu RT Hebat ya Assalamualaikum Ibu Ibu Waalaikumsalam Akhirnya dateng juga loh Nih Ibu Ibu Udah pada kasih sabar nungguin Kalo begitunya Bimunya kita mulai sekarang aja Hehehe Nanti dulu Nanti dulu Kita belum sepakat Hehehe Apanya Bu Nah Komisi gue bagaimana ya? Aturan berikutnya Gue mau memperlakukan jam malam di komplek ini Apa gak terlalu berlebihan Pak RT? Bah Bagaimana aku bisa kerja? Aku kan sering pergi malam Ini aturan darurat Ah Ambo sih setuju saja apa yang dikatakan Pak RT Tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ah Selanjutnya Lu harus mengunci pintu Walaupun lu pergi dalam keadaan sebentar Banyak kali aturannya Pak RT Ini peraturan Semuanya harus patuh Tapi yang ini saya gak setuju Terus tugas emang dadang sebagai satpam apa? Ah Betul tuh Bapak Bapak Tugas saya sebagai keamanan Tidak termasuk jadi tukang kunci rumah Kalau ada tugas tambahan Harus ada tambahan uang kesejahteraan Apa sih ajaibnya dari panci ini? Sepertinya biasa-biasa saja tuh Ah udah deh Lu jangan banyak komentar Eh lihat aja dulu demonya Iya kan Sin? Din? Eh iya betul R.T Oh iya? Panci ini ready for you Tinggal pakai Oh Perasaan gue pernah ngeliat panci ini Hmm Tapi dimana ya? Eh Sok tau bener sih lu Lu tau kagak Panci ini kagak dijual di toko Iya kan Sin? Iya betul Mbak Eto Oh kalau gak dijual di toko Terus Mbak Sinta belinya dimana? Apa buat sendiri ya? Willes sayang Willes Ya Aku mau pergi dulu ya Ada tugas penting dari PRT Beli alat deteksi logam buat si dadang Loh Bang Tigor gimana tol? Aku juga mau pergi belanja Kok Bang Tigor ikut-ikutan mau pergi juga Ya terus yang jaga rumah siapa? Ya tapi ini tugas pindah adat sayang Ah biar di komplek kita ini lebih aman Tapi belanja penting Bang Kalau aku gak belanja Apa Bang Tigor mau? Nanti siang puasa Ah tapi ini tugas penting sayang Beladalah Bang Tigor Ya kalau semua penting Terus siapa yang boleh pergi? Oh Eh Apa Bang Tigor sekalian belanja aja ya? Siapa tau di tempat jual alat deteksi itu jual sayur juga Bang Oh iya bener lah Oh iya bener lah Dek Apa kamu gak bisa nunggu sebentar? Biar kunci duplikatnya aku bikin sebentar Engga enak aja Gua mau pergi Gua gak ada waktu Lo kata Pak RT walaupun rumahnya cuma ditinggalin sebentar itu harus di kunci Ya kalau lu gak mau repot ya udah kunci gue yang pegang Lo nanti kalau aku mau keluar juga gimana? Oh Gue tau alasannya sekarang Kenapa lu mau nge duplikat ini kunci Lu biar bebas kan keluar masuk rumah Loh enggak Ngaku gak lo? Enggak Dek enggak Sumpah aku gak masuk ngomong gitu Ngaku enggak Sumpah Dek 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 Maksud PRT? Jadi Dek Preti gak perlu nyawa dadang lagi Percuma aja nyawa dadang juga kalo dadangnya ternyata tidur Kan Preti juga yang rugi Ya Preti sih gak keberatan Preti Kalo Preti mau nemenin Preti disini Apalagi saya He 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 KTnya mau sosialisasiin peraturan baru ha? Kaga taunya mulai negosiasi disini ha? Pulang kaga lu? Ya 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 Pulang 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 Aduh yang cepat lah menyapunya Ini kan sudah siang Besok pagi lagi saja Dinda Kan masih banyak waktu Ambo sudah lelah Eh Sejak kapan udah belajar menunda-nunda pekerjaan? Tapi baju Ambo sudah basah sama keringat Dinda Pertanda Ambo sudah terlalu keras bekerja Ambo perlu istirahat Dinda Dinda juga sudah lelah dari tadi hanya mendengar Gerutu Uda Dinda mau kemana lagi? Mau refreshing Mau refreshing Asap bantar Dinda Kata PRT Walaupun cuma pergi sabantar Kita harus mengunci pintu Eh Bu Deswita Buru-buru mau kemana toh? Ambo mau cari angin Mbak Ulas Mata Ambo sepat melihat Uda Faisal menyapunya lambat seperti keong Ah Bu Deswita jangan gitu toh Mbok yang sabar Kalau nyapunya pelan-pelan tuh justru lantainya jadi bersih Bu Iya Ambo juga tau Mbak Ulas Tapi sudah 2 jam belum selesai juga Ambo yang gak sabar lagi Oh Eh Bu Sekarang ada peraturan baru loh Biarpun cuma keluar sebentar Tapi pintu rumah harus dikunci Bu Deswita rumahnya udah dikunci belum? Oh sudah Tadi udah Faisal juga mengingatkan Nih kuncinya nih Oh iya yaudah Saya mau ke pasar dulu Iya makasih ya Mbak Ulas Iya Yaelah mama Dari pada ngulus-ngulus panci terus Mendingan juga ngulus-ngulus papa Papa udah lama gak Gak apa ya? Tua-tua ganjen lu Nah itu sih Kalau Mama mau aja Papa udah ready for you Eh Lu nyindirin panci gue Eh bang Biar kata udah sama-sama ready for you ya Gua tetep aja yang nyini panci Lebih kuat Lebih hitam Lebih keras tadi Elah mama Masa papa dibandingin sama panci Iya Soalnya nih ya Kata si Cinta Kalo gue bisa ngelakuin tiga biji Gua dapet ngelaki satu Terus Emangnya Udah laku berapa ya? Belom Masih kurang satu lagi Nol si dek cerita Gua lagi ngelayut dia Kalo dek Preti tertarik Nanti sore juga Barangnya udah bisa diantar Gimana ya Preti ya Preti kan tau Saya gak biasa Preti masak sendiri Hehehe Kalo dek Preti gak keberatan Saya juga mau menemeni dek Preti Supaya dek Preti gak sendiri gitu Hehehe Duh jangan deh Pak RT Gak enak sama Bu RT Yaelah Bu RT kagak bakal marah Dia sendiri yang nyuruh saya kemari Hehehe 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 Lu kira gua kakak dengar Lu gua izin informasi berarti Gua tawarin tanci Bukan tawarin diri Mas Karyo gak jadi balik ke kantor Saya udah gak selera Mending saya bolos seharian Enak ya mas Karyo Kalo bolos gak disusulin bosnya Gak kayak saya Baru aja mau tidur Udah disamperin Pak RT Hehehe Wah Pancik kayak gitu aja dibeli Sampe ajaibnya Ah Dasar perempuan Kenapa Pak RT ngomel ngomel Diem lo Boleh kesel Hehehe Hehehe Sudah tak sabar rupanya Nah Ini aku nemukan alat deteksi logamnya Kebetulan ada shield Jadi harganya agak miring Hehehe Otak sampean yang miring Padahal beginian mana aja di sale Eh Kalo kau gak percaya Kau datang aja sendiri kesana Boro-boro Mas Karyo mau kesana Mau balik ke kantor aja males Hehehe Hehehe He Ngomong ngomong Pengarang kemana Tolong 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 Ambo Tolong Tolong Pintunya habis berkala kan Bener Pak RT Satu-satunya cara buat mengevakuasi udah Faisal Kita harus dobrak pintunya Sudah cepat dobrak saja Ambo sudah ditahan di kunci dalam rumah nih Yaudah sampe jangan deket-deket pintu Yuk Sini He He Sekarang Lu ikutin abak-abak gua Gua hitung sampai tiga He Satuuu Tepatlah Kau usah pakai berhitung Dobrak saja pintunya Ambo tak mau ditahan dari rumah Pohon pepeya lebar daunnya Dimasak lalap enak rasanya Ambo indah sabar Tak tahan rasanya Pengap seperti di penjara He Eh Udah pikir Perbaiki pintu itu murah biaya Dinda Berhubung peralatan saya sudah lengkap Maka izinkan saya bertugas Udah cepat keliling sana Siap Gua RT Maaf Gua RT Menurut aturan baru Semua yang keluar masuk komplek ini Harus melalui pemeriksaan saya Ih Apa-apa Aduh siludah Tenang tenang Jangan panik Jangan panik Jangan panik Gua RT Jangan bergerak Jangan bergerak Jangan bergerak He Ini panci lagangan Gua Ikuti Perintah saya Turunkan pelan-pelan Turunkan Taruh di tanah Taruh Tidak 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 Sebenarnya siapa yang menyuruh lu geledah saya? Bawa ke sini orangnya Oh lu, 2 menit sini lu Emang lu pikir gue terlalu risa? Iya, iya ma, bukan ma Bawa, pulang Cepetan Aneh, aneh aja Punya kaos bergambar Delon Biar segar minum jus melon Bicaralah, Dinda Udah minta maaf, udah yang salah Biar Ambu yang ambilkan Biar tangan Dinda indah beri minyak Buah tomat merah warnanya Dimakan kuda pelan, nah Bolehlah Dinda, marah sama Udah Tapi jangan buat Udah merana Maaf, misalnya Semua barang yang masuk ke komplek ini Harus melalui pemeriksaan saya Mang Dadang, masa anak istri saya masih diperiksa juga sih? Ini peraturan berlaku untuk semua Masa Mas Karyo lupa sama aturan yang dibuat sendiri? Enggak, gue gak mau diperiksa Karyo, mau diam aja sih Eh, Mang Dadang Kalau ada apa-apa, saya jaminannya Gak bisa, saya yang kena Kalau ada apa-apa Karyo Mang Dadang Nih Setup Gue gak suka anak gue diperlakukan seperti itu Oh, Awas Ah, Mang Dadang Mang Dadang Damai aja, damai Damai, oke? Damai Ya, kalau ini aman Bu Sila Silahkan masuk Eh Kasiannya, Pih Bener ya, Pih Kang Dadang udah gila Ngomong jangan keras-keras Nanti kamu diperiksa lagi Ayo, Bang Bagaimana alat yang aku beli, Dam? Mantep kali, kan? Wah, bukan cuma mantep, Bang Tigor Tapi Muantabah Bang Tigor Saya permisi pulang dulu ya Memakan Bah, enak saja, dong Terus Sama siapa aku di sini? Oh, udahlah Kasian istri saya Pasti nunggu di rumah Ya Akhirnya kau datang juga, sayang Sudah lapar kali perut abang ini Nasak Ayo Iya, Bang Ambil kunci Loh Kuncinya aku taruh di mana ya, Bang? Perasaan tadi aku taruh di dompet, loh Ah, coba kau ingat lagi Jangan-jangan ada di kantong kau itu Kantong yang mana? Kurang bajuku gak ada kantongnya, Bang Atau mungkin kau simpan tempat lain Di tempat lain mana, Bang? Di tempat lain mana, Toh, Bang? Itu Yang ada di dalam itu, sayang Hah? Bang Tigor, malu Ntar kedegeran sama orang lain Bukan maksud aku Mungkin aja ada di situ kau simpan Oh, iya Aku ingat sekarang aku simpan di mana, Bang? Nah, apa aku bilang Pasti kau simpan di situ, kan Cepat keluarkan, sayang Cepat Loh, keluarkan gimana, Bang? Ya kuncinya lah Kau bilang kau sudah ingat Oh, iya aku ingat Waktu aku bayar Aku tinggal kuncinya di kasir Ya udah, aku ambil dulu, Bang Tigor Bang Tigor, Ambo ada perlu sabantah Ada apa? Ini aku lagi nunggu si Welas Dia ngambil kunci ketinggalan di warung Sabantah saja, Bang Tigor Ambo lapar sekali Tolong belikan Ambo nasi padang Samurandang Kau sendiri saja lah yang pergi Ah, Ambo ini tak berani Di situ lagi tegangan tinggi Ah, kau jangan bicara soal nasi rendang Rupa aku tambah lapar ini Sabantah saja lah, Bang Tigor Ambo benar-benar minta tolong Bukan uangnya? Ambo bilang kan, Ambo minta tolong Beli saja pakai uang Bang Tigor dulu Eh, jangan lupa Sambil hijurnya yang banyak ya Eh, Nantikor Nanti diantar ke rumah ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ah, benar ini rumah Ibu Sarmila Iya, benar Saya lakinya Saya ingin tahu, Pak Apa Ibu Sarmila pernah demo panci ajaib di sini? Ah, gue tahu Pasti lu mau nanyain panci tentu, kan? Ah, tidak, Pak Ini masalah penting Eh, bini gue emang dagang panci Tapi sekarang lagi tidur Ah, mendingan lu datang aja ntar sore, ya? Saya minta waksud sebentar saja, Pak Eh, lu maksa gue? Eh, bini gue kalau lagi tidur Susah dibangunin Kalau lu mau ketemu, lu tunggu aja Tapi jangan di rumah gue Nah, di pos Bapak pasti belum tahu mengenai panci itu, kan? Gue jadi curiga Jangan-jangan lu ada maksud lain, loh Bapak tidak perlu curiga dengan saya Maksud saya Udah tahu maksud lu Lu cuma cari-cari alasan aja, kan? Eh, sekarang lu pergi dari sini Kalau kagak, gue teriakin maling, loh Eh, jangan, Pak, jangan Baik, saya akan pergi dari sini Sebelumnya saya minta maaf, Pak Eh, lu masih gak jendok aja di sini Pergi gak? Pergi! Wah! Pak RT, cepat buka pintunya, Pak RT Eh, lah, ada apa sih, Bang? Berisik amat Sepertinya komplek kita lagi diincir orang, Pak RT Wah, kate juga apa? Gue minta, lu kudu aspade Ya, dia mencoba meneror kita Dia mengecoh kita dengan bungkusan plastik hitam Biar kita panik Hah? Yang mana? Di mana? Tenang dulu, Pak RT, tenang dulu Semua sudah saya periksa Untung kita udah punya alat ini Jadi kita gak gampang dikibuli Udah deh, terserah lu aja, Dang Yang penting lu jangan lengah Kalau sampai komplek ini kebobolan Lu yang gue pecah Apaan? Buat jaminan keselamatan saya, Pak RT Buat jaminan, Pak RT Hah, ngapain lu? Mama mau kemana? Gue mau ke gang sebelah Nawarin panci Kali-kali aja ibu-ibu pada mau Eh, Mama, Mama Jangan duduk, Ma Duduk situasinya gawat Minggir, gue mau keluar Aduh, Ma Tunggu dulu Sampai situasinya aman Ih, kebur kesiangan tau Ma, Papa takut Mama nanti Kenapa-kenapa Wah, kenapa sih? Lu kagak demen ya Gue dapet panci gratis Minggir lu Ah, dasar sapang gila lu Mau kurang aja Mau kurang aja lah, gue Maaf, WT Ini standar operasional keamanan yang baru Sar Miri Ngumat di mana lu, Sar Miri? Sar Nasinya sudah datang ini Kita makan di pos ronda saja biar aman Sudahlah, air liur aku ini sudah tertahan Mau makan ayam sama ikan bawal Sama, dari tadi juga Ambo menahan lapar Tapi di rumah, tidak ada yang bisa Ambo makan Ayo Ambo lapar mana? Ambo, banyak benar makan mantigur ini Kalau Wela tidak pelupa Aku pasti sudah makan enak di rumah Terima kasih, Bang Tugum Lu, Bang Tugur kan sudah makan sendiri Terima kasih, Bang Tugur Sayang, aku sudah tertahan Perut aku lapar kali Bilang aja, Bang Tugur udah gak doyan Amat masakanku Bukan begitu, Wela, sayang Ini cuma buat ganjal perut abang saja, sayang Bagaimana Bang Tugur ini? Lasi padang dua bungkus cuma buat ganjal perut saja Aduh, kenapa kaki Ambo diinjak? Tuh, ayo Sekarang Bang Tugur pulang Iya, iya Mana belanjaannya tadi? Tadi Abang taruh di sini, sayang Tiba-tiba tidak ada Masak apa kau malam ini, sayang? Dari baunya, pasti kau masak sambal terasi Masakan kesukaanku kan? Sayur asam sama ikan tongkol Kau masih ngambak kelupanya? Ya sudah ya, aku makan saja Sambal terasi buatan kau Pasti memakitkan gairah selera makanku, sayang Sambal terasi Mana sayur asam sama ikan tongkol, sayang? Hari ini sepertinya hari keberuntungan buat Abah, Bapak, Papi Alhamdulillah Kebetulan ada warga yang gak mau disebut namanya Ngasih rejeki buat Abah, Bapak, Papi Alhamdulillah Ini ada Apa Pak? Ikan tongkol Amin Nanti dibagi tiga ya Ayo Pak Sayuran Lumayan buat tumis sama bikin sayur asam ya Amin Aduh Enak dong Pak Dina gimana? Minyak goreng Wah Tahu aja tuh orang kalau minyak goreng sekarang mahal ya Amin Terus ada Kalo yang itu gak tau nih Bapak, Abah, Papi baginya gimana ya Ah kalo yang ini ma buat sumi semua aja pak Soalnya yang lagi dapetan sumi pak Ayo Aduh kamu Aduh gini ya Cepetan Bang Tigor aku perlu sekarang Iya tapi aku tak tau apa mereknya Apa aja Bang Tigor yang penting bisa dipake Tapi gimana cara ngomong sama yang jual Aduh aku kan udah ngajarin Masa ngomong gitu aja gak bisa Bang Cepetan Bang Tigor Eh yuk Kenapa lo Nguke lo kusut banget Begitu tuh mulut manyun begitu Eh emangnya lo lagi berantem sama bini lo Si Sela Saya kesel Pak RT Masa si Sela ngajalin Carla Katanya kepala rumah tangga itu dia Bukan saya Hehehe Buah sawo masang di pohon Jatuh mengelinding di tanah miring Mas Karyo gak usah pusing kalo ini dia gak penting Hehehe Yuk lo kagak sendiri yuk Tadi siang ada tamu bini gue Oh orangnya yuk Sangar Serem yuk Terus udah gitu Maco abis Make jaket kulit Make celana jean Apa hubungannya sama mas Karyo Pak RT? Pas gua tau urusan ya Eh dia mau beli panci dagangan bini gue Hehehe Serem-serem ya Eh Bang Tigor buru-buru Nggak kemana? Singgal lah dulu disini Mau ke warung Sudah ditunggu sama si velas Malam-malam begini mau beli apa ya? Beras Hehehe Bukan PT Paling juga beli minyak goreng Hehehe Bukan juga Ini lebih penting dari minyak goreng Aha Ambo tau Pasti disuruh beli bubudapun Hehehe 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 He.. itu juga salah Wela seluruh aku beli tabloid film Katanya ada gosip baru Artis-artis Indonesia Hehehe Tau Tigor Bang Jangan lupa Pembalutnya yang pakai sayap ya Bang Hehehe Hehehe Pembalut yang pakai sayap Hehehe Tabloid sayap Hehehe Hehehe enak enak waaah ibu, mami, ambu rupanya masak besar ya iya pak iya pak enak ikan tongkolnya enak pak sering-sering aja dapat rejeki seperti ini papi kalau setiap hari makan kayak begini pak, iya tuh anak-anak kita gak punggang gizi iya betul amin enak, enak pesenannya mbak Welas udah dapet bang Tigor sudah alhamdulillah tapi kalau aku tau siapa yang maling belanjanya si Welas akan aku hajar dia dia sudah bikin malu aku diripan tukang warung saya juga mau ikut cebuki gara-gara kompleknya aman saya gak diakui sebagai kepala rumah tangga setuju dia udah nginjak-nginjak wibawa gue sebagai ketua RT disini ikan nila mani di kali lumba-lumba mani di laut jangan suka main hakim sendiri Ambo juga mau ikut selamat malam Mbak Preti eh, selamat malam Mang Dadang ada apa, Mak? sesuai standar prosedur keamanan yang baru saya harus memeriksa setiap yang keluar masuk komplek ini Mang Dadang mau meriksa saya? iya oh silahkan aja maaf atas kelancangan anak buah saya, Dek Preti sebenernya ini tugas saya sebagai RT oh, gak apa-apa loh PT silahkan nasi uduk lauknya ikan teri bumbunya balado enak sekali kalau urusan untuk Mbak Preti biar Ambo saja yang pegang kendali oh, saya sih gak masalah siapapun yang memeriksa saya perumuman Gia... Ed God Selamat malam Pak Ibu ada di rumah berani lu datang lagi? Pokoknya, Ambo minta peraturan itu dicabut Gara-gara peraturan itu, udah Faisa jadi punya alasan untuk nongkrong di rumahnya Preti Saya juga kuatir sama Mas Karyo, Bu RT Soalnya saya gak ngasih kunci serep rumah Jangan-jangan malahan dia ngasih kunci serep sama Mas Karyo Si Preti Bagaimana dong ya? Gue juga curiga sama laki gue Jangan-jangan dia ada apa-apaannya nih sama Preti nih Kenapa dia bisa punya ide kayak begitu ya? Aduh, lalu lu gimana gak? Saya malah tambah bingung, Bu RT Kita ini lagi ngomongin peraturannya Pak RT ya Pak Lagi ngomongin kunci serepnya Mbak Preti tuh Aduh, pokoknya saya minta peraturan ini dicabut, Bu RT Kalau acaranya begini, saya gak tenang kerja di kantor Kagak bisa Ambo jadi gak bisa mengerang lagi Ambo selalu was-was terkunci di rumah sendiri Kagak bisa Gak Hah, kenapa bener tadi jawabannya? Gak bisa, gak bisa Pokoknya kagak bisa Eh, kalau ampe tuh peraturan gue cabut Di bawah gue bakal jatuh di mata bini gue Eh, kenapa lo? Para balik lagi, ha? Pintu rumah saya di kantor sama si Sena Pintu rumahmu juga, kuncinya di bawah semua di sekitar Sial Dari kemarin mau masuk rumah sendiri ya, kagak bisa Jalan Pak Pak Dadang Jangan salah sangka Saya sama sekali gak bermaksud jahat Diam Saya minta kerjasamanya Diam Jalan 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 Duduk 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 Jangan sampean ngaku aja kalau mau selamat Ha? Kalau sampean mau duit Bilang Ha? Jangan sampe ngerampok gitu dong Ha? Saya ini bukan rampok Saya ini anggota Ha? Saya gak peduli situ anggotanya atau ketuanya Sekali maling tetap maling Si itu kan yang ngolong ikan tongkol dan pembalutnya Mbak Olah Ha? Pak RT, jangan mau dibohongin Pak RT Kita gledah aja Hei Apa ini? Polisi Hah? Mabes 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 Hei Nang! Jangan lari kau Nang! Hei! Hei 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 Malam Pak Hei Aduh Becet Bang Hei Kalo minta abutnya sama aku Minta abut sama si Welas Hah? Dari mana kau tau isi tasnya Welas tadi ke tongkolnya Hah? Maaf Bang Saya gak tau itu belanjaannya Mbak Olah Bang Aduh 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 Hei 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 Saya mohon maaf atas kesalahpahaman anak buah saya Pak Hei hei Makanya Kita selalu harus waspada Pak RT Hei Tapi juga Jangan sampe kelewatan gitu dong Hei Hei Untung aja Bapak cepet dateng Kalo kagak Hei Pasti seisi rumah saya udah abis dikuras Sama sales panci gadungan itu Hei Betul Bu Modus operandi dia emang seperti itu Biasanya siang hari Dia tuh sebagai sales panci Untuk mengetahui calon situasi rumah korban Hei hei Tapi dengan kejadian ini Bapak jadi tau Bahwa penjagaan di komplek kita ini Sangat ketat dan aman Ya kan Pak Hei hei Bener Pak RT Tapi justru saya curiga tuh Dengan satpam Bapak yang tenggel itu Hei Aku jadi kasian sama Mang Dadang Bang Tigor Kasian bagaimana sayang Hah Gara-gara dia Aku jadi gagal makan ikan tongkul sama sayur asam Iya juga sih Bang Tapi kan Mang Dadang udah minta maaf sama kita Bang Biar saja Biar dia merasakan buah perbuatannya Iya Pak Bang Tigor Tega sama Mang Dadang Eh Tega bagaimana maksud kau sayang Iya Pak Bang Tigor Tega Mang Dadang pingsan disini loh Ya kan Akhirnya komplek kita kembali normal seperti dulu Iya Saya juga jadi bisa kerja dengan tenang Komplek sih udah normal Tapi tangan saya nih masih pegal-pegal Kalau kamu sendiri Bang Gajah kamu bijetin Hehehe Hehehe Dan Dan Gue dikuntit lagi Dan Kenapa ngapain terseket langsung saja PT Aduh Kalo yang ini gue takut Orangnya kayaknya serem Badanya gede Rambutnya gondrong Wih jalannya cepet banget Hehehe Hehehe Wah Kalo liat ukurannya Ini jatah Bang Tigor aja deh Makan kerang di Kota Medan Ambo kurang enak badan Saya juga meriang Hehehe Hehehe Perteh Pertes omong banget sih Perti susulin malah kabur Hehehe 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 Terima kasih.